Hai jantan kayak gini ya Oh begitu untuk pilihan ya oke dan usianya nih mas untuk kacer Kalimantan atau apa ini mutihnya ya ini yang seri apa nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah balik lagi dengan kami Jaya Kicau tepatnya di parkiran belakang atau samping ya ini karena biasa parkir cemenia parkir di sini atau mampir di sini ya dan lokasinya seperti ini untuk hari ini ya Alhamdulillah untuk lagi cerah juga ya tadi habis mendung dan biasa untuk para kicemenia kita akan coba untuk cari salah satu kios yang mau kita survei Assalamualaikum Mas ya Oh ya Mas yang baru lihat untuk konten kami nih Mas dengan Mas siapa nih Mas saya sendiri dengan Mas Wahab Mas Wahab dengan nama kios apa nih Mas kiosk Fajabu ya dan lokasi tempatnya nih lokasi tempatnya nih jadi Pasar Gunung Pramuka lantai satu yang atas mas Oh lantai satu yang atas ya oke ke parkiran belakang aja naik tangga sekali Oh begitu berarti gampang banget mas ya untuk info tuker tambah nih Mas kira-kira bisa enggak Oh tuker tambah bisa melayang saya lebih burunya bagus ya tetap nambahnya Oh begitu jadi cocok nambahnya ya Iya dan untuk kirim-kirim ini Mas ini kita bisa melayani Mas bisa membantu lokasi mana aja mas kita ke Jakarta kita bisa jauh di Jakarta ya ngomong puluh jawab ya terus luar puluh bisa mas luar puluh bisa ya oke ongkutnya aja cocok Oh begitu jadi ongkut di tanggung pembeli ya Mas ya oke Mas untuk hari ini yang ready burung apa jadi mas untuk ini yang terbarunya ada palet Australia ya terus ada sanggir bujang-sanggir musyambik terus ada kacer kacer yang merah-sanggir musyambik dan terus masuk ke para di semuanya yang mau pantau nih Mas dari jam berapa aja nih kalau kamu pantau mulai dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore Oh jam 5 pagi sampai jam 6 sore ya setiap hari ya buka terus ya oke Mas kita coba untuk review dari burungnya mas ya iya mas ya mas ya ini dari penampangan atau di kios Pak Haji Abu ya temen di lokasi lantai atas ya dan disini untuk video yang pertama disini ada burung anis trotolan atau anis anak-anis ini real jantan semua tau campur real jantan ya oke dan usianya nih Mas usianya ini ada umur 2-3 bulan Oh 2-3 bulanan ya dan udah kur total jadi burung daman banget ya oke dan kondisi burung nominus ini pengambilan satu ekor nota berapa mas 400.000 400.000 bebas pilih ya Oke pengambilan banyak bisa nih bisa banget ya dan harganya pasti lebih murah atau lebih miring ya temen-temen dan kita masih berlanjut untuk kandang yang di atas seperti ini di segi penampangan atau murai trotolan betina mas ya ini berarti real betina mas ya oke jadi nota betina ya ini untuk usianya ini berapa ujian 23 bulan Oh 23 sampai 2-23 bulan ya Oke ini stoknya ada berapa ekor mas 50 sekor banyak banget ya untuk pengambilan satu ekor lima sota berapa 350.000 bebas pilih ya ini dari segi penampangan atau sampelnya seperti ini yang real betina ya untuk trotolan betina jadi harga nota kita betina untuk pilihnya itu banyak banget ya sampai ke atas Oke mas kita berlanjut ke mana nih mas Oh kacer ya kacer belum Oke kita ke bawah ya temen dari segi penampangan atau sampel ini lagi dibuka untuk kacer Kalimantan Kalimantan punya ya Oke jadi bodinya super-super ya ini ikutnya rawatan atau gimana Oh bahan tapi rasa rawatannya Oke ini stoknya ada berapa ekor mas kayaknya banyak banget banyak ya ini ini yang bodi bikin apa gimana mas yang cukup bikin Bu kamu bodi bikin super-super ya oke ini dari stok yang dokor maupun yang mulus nota gimana mas harganya sama berapa mas 250.000 bebas pilih ya Oke ini kondisi burung nominasi yang mulus-mulus banget ini burung udah aman banget tinggal aja terawat Oke mas kita berlanjut untuk Anies kembangnya ya ikutnya trotolan atau dewasa nih mas Oh trotolan ada dewasa ada ya Oke ini dari stoknya mas ya ini stoknya banyak banget ini sortiran jantan atau gimana mas ini coba jantan semua ya Oke untuk pengambil animas satu ekor nota berapa nih mas oke nya sama-sama sama jangka kompas nah 450.000 moyang trotol atau yang dewasa ya nota sama ya Oke ini kita zoom dulu dari sisi penampangan atau sampelnya ya burung nominasi mulus-mulus banget ya ini untuk pambilan banyak bisa mas ya karena stoknya biar banget men Oke mas kita berlanjut ya mas ada burung murai apa nih mas murai yang murai muda hutan ya atau murai medan muda hutan ini yang stoknya banyak banyak banget mas ya satu pasang apa gimana sih Oh jantan semua ya tapi emang enggak ada kandang dicampur gitu ya oke ada yang isi dua maupun isi satu ya Oke mas kita sampel atau contohnya dulu mas ini ngomong-ngomong untuk panjang ekornya berapa dimasukin 17-an ya untuk muda hutan ikutnya pastol ya pastol ya masih pastol Oke Oke ini pengambilan satu ekor lima snota berapa mas satu juta seratus ribu bebas pilih ya ini kondisi burung nominasi tinggal lagi terawat ya dan ini maaf ini dari kotorannya seperti ini ya Jadi itu para sistemnya bisa simak diri atau nilai sendiri ya ini tinggal lagi terawat dan stoknya ada 12 puluhan lebih maja jadi untuk pilihannya tuh banyak banget menurut ini ini sampai kandang pojok ya pojok-pojok ya untuk pilihannya tuh banyak banget ya stoknya melimpah banget temen nih kondisi burung nominasi jadi untuk para kicau menia bisa simak diri atau nilai sendiri dari ulasan kami ya ini MH nongebung ya ya dan kita masih berlanjut kekadang yang sebelah sini masnya untuk burung kenari yang seri apa nih mas Oh lokal bodi super ya ini udah pilihan jantan atau gimana mas sortiran jantan ya dan usianya kurang lebih dua bulan sampai tiga ya ikutnya warna cerah apa gelap ini pacar semua cerah semua ya ini pengambilan satu ekor nota berapa 125.000 bebas pilih ya untuk pilih warna ini cerah semua ya ini dari stok atau sampel yang kioski kita sudah survei ya seperti ini nih bodinya super-super banget ya jadi untuk pilihannya itu banyak banget dan kita beralih untuk kandang yang sebelah sini ya untuk penari putihnya ya ini yang seri apa lokal super tapi bodinya super-super banget ya usianya sama ya bersama kecilnya dua bulan sampai tiga bulan jadi untuk sortiran jantan atau gimana mas jantan semua ya Oke jadi untuk pilihannya itu banyak banget dan pengambilan ini masih Oh gitu ngerti jantan semua pengambilan satu ekor lima selota berapa mas 150.000 ya 150.000 bebas pilih mas ya Oke ini stoknya amper banget ya dan bodinya semuanya mulus-mulus banget Oke mas kita berlanjut untuk kandang yang di atas seperti ini ya untuk kenari seri lover mas ya atau lokal untuk warna pandai ya yang untuk stoknya ada berapa ekor lima lumayan ya 8 ya 8 ekoran kira-kira ya ini jantan semua atau campur lima dan semua ya Oke untuk warna pandan nota berapa lima 200.000 ya untuk bebas pilih ya mistoknya amper banget dan kondisi burung nominus mulus-mulus banget mas ya dan usianya sama mas ya untuk dua bulan sampai tiga bulan ya bulan yang dibawa untuk burung kenari Aef Super ya tinggal sekitar tinggal tiga ekor ya usianya sama gak nih mas usianya sama dua bulan sampai tiga bulan dan pengambilan lima untuk satu ekor notabra 200.000 ya untuk penari AF super ya kondisinya seperti ini untuk warnanya ikut warna gelap ya ayo Mas kita berlanjut mas ya untuk kandang di atas untuk burung lagutnya untuk warna apa nih Yola Ewing ya Oke jantan maupun betina kita campur apa gimana campur ya harganya samang ini sampai ujung yang ini Yola Ewing cukup 300.000 ya Oke Yola Ewing ini mau pengambilan jantan maupun betina kita nota sama ya dan kita beralih yang sebelah ini mas ya untuk lagut yang warna apa Oh Viola VF Blue ya atau mata merah ya ini jantan maupun betina campur apa gimana campur ya oke nota berapa nih mas 400.000 ya 400.000 udah bebas pilih ya ada yang blue ada yang violet ya ini mulut-mulut banget ya saya Mas kita beralih untuk yang anak sebelah sini temen di sini ada burung lagut untuk Viola yang keren untuk warnanya dari sisi warna seperti ini ya kodisi burung nominus mulut-mulut banget ya ini notabra berapa nih mas untuk Viola VF ya namanya 400.000 ya untuk Viola VF atau keren ya mata merah temennya kodisi burung nominus dan untuk jantan maupun betina kita masih campur ya tinggal pilih atau request tinggal pilih untuk mau pengambilan jantan maupun betina ya mas ya notanya cukup 400.000 Oke Mas kita berhenti Mas untuk kandang yang sebelah lagi ya untuk klubet Viola ya VF Blue ya oke ini satu pasang apa gimana Mas ini memang campur gitu Oh campur jadi jantan maupun betina campur ya ini notabra berapa nih mas oh gitu jadi biar ada kandangnya lagi mas ya 400.000 aja ya Oke Mas kita berhenti untuk kandang yang disini mas ya untuk lakernya temen untuk Viola ya Viola VF Blue temen-temen dari segi warna seperti ini ini jantan maupun betina kita masih campur ya ini notabra 300.000 ya untuk bebas pilih ya jadi kondisi burungnya minus mulus-mulus banget Oh gitu jadi harga sama ya Oke harganya cukup 300.000 untuk bebas pilih dari segi warna Pak apa aja ya ini ya Oke Mas kita berhenti tuh kandang yang dibawa seperti ini ya untuk burung lakusnya dari segi warna apa aja nih mas ya nah Lutino Lutino mata merah ya Oh mata hitam ya Lutino mata hitam ya Charblue terus warna apa lagi tuh mas Pastel Pastel ya Oke ini not violet opiolet yang di belakang ya harganya cukup 250.000 bebas pilih mas ya Oke ini bebas pilih warna dan jenis kelamin jantan maupun betina kita masih campur ya dan ini untuk anis kebangnya yang trotolan mas ya ini yang pilihan jantan semua apa gimana mas jantan semua ya Oh harga ombyokan ya ini yang udah sortiran jantan tulen cukup 450.000 ya untuk bebas pilih mas ya ini bodinya gede-gede banget ya ini bodinya gede-gede banget ya oke mas kita berlanjuti mas di burung apalagi ini mas wabimini impor ya oke ini dari stok untuk wabimini impor ini stoknya ada berapa ekor mas ini ada banyak ya banyak ya oke stoknya biar banget wow 20-an ya ada enam jelasan enam belas ekor ya oke ini untuk wabimini jantan semua apa campur nih mas ini jantan-jantan yang terpantau ada kalinya ini udah terpantau oh kayak gini ya oke ini yang ditandain ya udah rajin ini harganya sama apa nggak nih jantan 2000 2000 2 juta ya oke 2 juta teman-teman untuk wabimini ya wabimini impor ini untuk pilihannya itu banyak banget mas ya ini sampai ke atas jadi yang terpantau baru dua atau tiga ya yang sudah terpantau bunyi ya yang sudah tandain seperti ini dari tali ya nah ini ada yang sudah terpantau sampai ujung ini bebas pilih mas ya bebas pilih untuk harga 2 juta ya oke dan kita beralih kemana nih mas ke bawah apa gimana oh sanger ya oke ini sanger kapan datang nih mas sudah berapa hari yang lalu minus mulus-mulus lah teman-teman ya Oh ini juga ya Oke ini dari omosabik kita ready ya Oke untuk yang dibawah temen disini ada burung muzambiknya muzabik impor ya oke atau muzabik Afrika ini jantan semua apa gimana Mas ya maksudnya Mas jadi akhirnya ketahuan pencetan semua ya oke ini ini stoknya kira-kira ada berapa mas misalnya adalah tidak beberapa ekor puluhan Oke ini pengambilan lima satu ekor mata berapa di motor empat setengah 450.000 ya Oke jadi untuk bebas pilih Mas ya ini kondisi burung mulus-mulus banget dan no minus ya jantan semua ini jantan semua ya enggak ada kalungnya kalau jantan kayak gini ya Oh begitu untuk pilihan jantan nih di di leher enggak ada kalung Mas ya Oke jadi real jantan semua nota murmur ya ini ciri-cirinya untuk yang jantan seperti ini dari mozabik impor Afrika ya Oke Mas kita berhenti untuk kadang yang disekat lagi Mas ya untuk nari gacoran semua Mas ya ikutnya warna apa dimasih warna cerah warna gelap ada ya ini seri apa nih Mas dari lokal super malang lokal super ya untuk dari Malang ini berarti nota gacoran ya berapa nih Mas ini harganya yang terasa yang cerah Oh begitu untuk warna cerah ya cukup Rp350.000 ya untuk warna cerah untuk warna gelap Mas ya seperti ini cukup Rp325.000 ya untuk bebas pilih Mas ya jadi dari segi penampang atau sampel Oh begitu jadi pantau dulu Mas ya udah pilih tukar Oh itu harus dipantau dulu ya dan kalau udah terpantau bunyi gacor silahkan ambil Mas ya soalnya untuk udah dibeli nggak bisa dibelikin lagi Mas ya Oke jadi real temen ini untuk burung gacoran karena gacoran banyak banget ya ini untuk warna putih apa beda harga Mas Oh yang putih ya untuk seri Loper mas ya lokal super nih yang 400.000 mas ya gacoran untuk warna putih dan warna Star blue apa warna pandai Oh ini ya Star blue cukup 400.000 yang kenari gacoran ya ini kondisinya itu mulus-mulus banget ya dan pilihannya tuh banyak banget dan ini untuk stok burung kenari gacorannya temen jadi untuk pilihannya tuh banyak banget ya sampai sini juga ya untuk segi warna Star blue gelap cerah maupun panda ya jadi untuk pilihannya tuh banyak ini untuk penari yang panda Mas ya panda-panda yang pada nota sama apa gimana 450.000 ya Oke jadi segi nama anak sampel ini burung gacoran semua karena kurang jemur Mas ya Oh begitu Oh iya bener-bener ini karena baru datang Mas ya Oh iya Mas kita berlanjut di Mas untuk kandang yang di sini ya mengikutnya burung impor apa gimana mas impor impor ya ini namanya burung apa Mas Roussela Roussela Roussel ya kurang lebih itulah ya ngomongnya aja susah temen ini ada berapa jenis ini mas kayak gini ini yang merek S1 ada satu jenis doang Oh satu jenis doang maksudnya ada satu ekor doang Oh satu ekor ini juga pakai gelang Mas ya ini kegelangan mempunyai gelangnya ini jantan atau betina sih mas jantan jantan ya Oke ini menupakannya apa sih menurutnya minat antara riset sama campur kayak gini ya milet atau jagung temen jadi mau ya Oke untuk usianya ini masih muda bagaimana mas tahun-tahun untuk pengambilan limas untuk satu ekor nota berapa nih mas w3 juta ya cukup tiga juta aja udah dapet Rosella ya dan ini stoknya apa beda jenisnya mau beda warna Oh begitu jadi untuk namanya sama ya Rubino Oh Rubino Roussela 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 ya oke namanya juga banyak banget ini satu pasang ya ini satu pasang Oh satu pasang jadi pengambilan limas untuk satu ekor bisa enggak mas ini pasang 6.000 satu ekor oh begitu jadi untuk satu pasang cukup enam juta ya enam juta aja untuk satu pasang dan pengambilan satu ekor berarti tiga juta ya Oke mau pengambilan jantan maupun yang betina kita berlaku ya ini yang imporan juga temen jadi untuk matanya mata merah mas ya dan kondisi burung nominus mulus banget dan makanya itu gampang banget ya memakan jagung milet dan menariknya pengaturan cinta kayak kayak kenari ama itu ya Oh sama kuaci Mas ya oke jadi gampang banget mas ya Hai melupakannya Oh ya Mas kita beralih untuk yang dibawa ini sama apa gimana Mas ini warna rubino Oh warna rubino berarti sama yang di atas ya sama yang jantan Oh gitu ini jantan atau petinan jantan 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 ya berarti udah di tes dna Mas ya Oh tulang apitnya Oh begitu ini nota berapa nih 3.000 tiga juta ya Oke pengambilan tiga juta ini perekor temen jadi kondisi burung nominus yang mulus banget mas ya ini mulus-mulus banget temen-temen oke masnya kita beralih untuk yang di sebelah sini mas ya oke Green Event ya Street Green Eastern Eastern ya oke namanya susah juga mas ya warna warna hijau warna hijau Oke ini emporan punya temen seperti ini ya nih satu pasang apa gimana masih satu pasang Oh satu pasang ya oke nih yang jantan yang mana yang sebelum mana kayaknya ini ya yang jantan itu ya Oh yang itu seperti nah warnanya ketahuan Oh warna dari warna juga ketahuan ya Oke Oke Mas ini pengambilan satu ekor nih Mas nota berapa mas nih 5.000 oh 5.000 5 juta ya untuk pengambilan satu pasang dan pengambilan perekor berarti 2.500.000 ya Oke mau jantan maupun petina bisa ya oke oke masih kita berlanjut tuh kadang yang sebelah sini Mas ya ini tuh kokatil atau parkit ya ya Parkit Australia atau Palak Mas ya Oke ini cinta banget apa gimana Mas ini cinta loh permainan udah bisa Oh udah mainan bisa ya Oke ini nggak galak ya nggak salah Oh gitu ya ini yang yang jantan yang mana Mas ini jaman ya kayak gitu yang ini yang jantan ya Oke ini nggak kabur Mas kayak gini jadi untuk pengambilan ini Mas untuk satu ekor yang jantan kayak gini berapa 500.000 ya oke yang 500.000 mau yang lagi nangkring sona pas ini ya harganya sama Mas ya oke 500.000 dan untuk para cuman ya bisa simak sendiri atau nilai sendiri ya temen ini karena kurung jinak banget ini untuk pengambilan yang satu cukup 500.000 bebas pilih ngoyang sebelah kanan atau sebelah kiri Mas ya Oke ini jantan maupun betina kita belum tahu ya ini jantan ini yang betina ya Oke dari segi warna pun beda juga mas ya jadi kembangin kota-kota tompelnya ya ini berarti dari Lolo ya ini Rampun Seri Lolo pusat yang lama juga ya oke Mas kita beralih ke mana nih Mas apri-apri ya Oke ini kapan datang nih Mas udah lama ya udah lama ya Oke ini jantannya kok betina tuh Oh gitu memang suaranya kayak gini ini tinggal dilatih lagi Mas ya ini tinggal satu ekor Mas ini cukup sepuluh juta ini cukup sepuluh juta ini cukup sepuluh juta Oh gini ya Oke ini karena itu dia takut sama cahaya Mas ya udah jinak tapi ya enggak dikit ya Oke ini harganya cukup sepuluh juta Mas ya 10 juta aja udah dapet kayak gini ya burung kayak gini Oke Mas kita berlanjutnya Mas untuk burung parkit atau kokatil Mas ya atau palak ya atau parkit Australinya ini jantan semua kecampur mas campur ya mau jantan maupun betina ini usianya masih muda bagaimana Oh setahunan Oke pengambilan ini coba yang ini yang ini jantan ya temennya oke yang sobatnya kelihatan yang jantan ya Oh satu pasang nota berapa nih Mas 900 900 satu pasang satu pasang cukup 900.000 ya Oke jadi untuk pilihannya itu banyak banget mas ya ini yang dibawa sama harganya nah sama ini Oh harganya sama ya mau warna cerah mau yang gelap ya Oke untuk pengambilan satu pasang 900.000 ya berarti untuk pengambilan per rekor opasta 450 ya oke Oke jadi untuk pilihannya banyak banget dan nyampe ke atas pengambilan satu pilih ambil pasang sini Oh begitu mau satu boleh mau sepasang boleh mas ya atau buat ternak ya ntar di cek lagi tulang nasabitnya awal pasti jadi mau dicek lagi kalau pengambilan satu pasang ya Mas ya oke Mas kita berlanjut tuh kanan yang di atas mas ya untuk perpucut putih albino ya mata merah ini sudah manggung apa gimana Mas udah manggung semua Oke ini stoknya ada berapa mas banyak ya Oke ini contoh atau sampelnya Mas pengambilan satu ekor nota berapa mas 500.000 ya yang sudah bunyi ya atau sudah pada manggung ya Oke ini kondisi burung nominus mulus-mulus banget ya Oh ya Mas eh kita berlanjut Mas ada burung cunggok kimpor ya sejak cunggok kimpor nih gak coran atau gimana nih Mas oh itu rawatan juga udah lumayan ya udah bunyi ya Oke jadi ikutnya rawatan bukan bahan mas ya udah kacor-kacor ini untuk ya apa yang betina juga kita reading Mas betina ada satu ya Oh gitu jadi untuk betina pun kita ready ya ini yang jalan semua ya Oke ini pengambilan satu ekor nota berapa mas 2 juta ya cukup 2 juta aja untuk bebas pilih ya ini stoknya nyampe ujungnya ada ya Oke untuk pilihannya lumayan untuk video pagi ya Bu ya untuk cunggok impor untuk racoran juga Oke temen-temen nih kita mau coba-cunggok pabitan dengan pemerintahnya Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Oh ya Mas hari ini makasih banget tuh untuk boleh ngereview atau main kesini Mas ya Oke untuk besok kira-kira yang turun burung apalagi dimasukkan Oke nanti kita coba main lagi mas ya untuk survei yang terbaru ya Oke Mas makasih banget untuk hari ini Mas ya Assalamualaikum Mas dan untuk para kecamanya yang baru lihat atau baru pantau untuk channel kami jangan lupa untuk subscribe like comment dan share dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk update-an yang terbaru Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh